Bersama kita, pasti bisa, bersatu kita pasti maju Kami kembali, untuk mengerti, kami umur di Indonesia ku maju Indonesia, 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 kita maju bersama Indonesia, 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 Indonesia Kita maju bersama Istirahat di tempat gerak Periksa perlengkapan Siap, siap Repatriasi itu kalau di sekolah kami dimulai tahun 2011 Sekolah kami kebetulan memang didirikan untuk menampung anak-anak TKI yang ada di Sabah Jadi seiring dengan adanya program pemerintah untuk memulangkan anak-anak TKI Maka terpilihlah sekolah kami sebagai salah satu sekolah penerima siswa adem di tahun 2018 Persiapan Simapur Mulai Jadi anak-anak di sana itu banyak sekali terkendala dengan masalah dokumen Karena orang tua mereka izin bekerjanya cuma sampai 5 tahun Tetapi banyak yang memaksakan sampai puluhan tahun Sehingga dokumen yang dimiliki orang tua itu banyakan yang palsu Artinya benar namanya tetapi sudah bukan nama aslinya Sehingga dokumen yang digunakan anak-anak sekarang itu sudah menjadi tidak benar Jadi kalau anak-anak kembali ke sana lagi anak-anak akan mengalami hal yang sama Mereka bekerja puluhan tahun kemudian memalsukkan dokumen juga Ada kakak kelas sebelumnya cerita kalau kami ini orang Indonesia Cuma orang tua kami tinggal di Malaysia Kalau secara bergaulnya masih awal-awal itu agak sulit Karena ada kosa kata yang kayak beda Kayak timba, gayung gitu beda Kalau mereka Malaysia, kami Indonesia Jadi kayak bercampur-campur aduk bahasa kami Perkembangannya sampai sekarang kami sudah sampai menerima anak-anak sampai di kelas 12 Pak Ada beberapa selama 3 tahun ini berturut-turut kami menerima siswa adem Sudah banyak prestasi yang dituai anak-anak selama menjadi siswa di sini Dan kebanyakan sih prestasinya di bidang ekstra kurikuler Pak Selamat datang di Malaysia Inilah Malaysia Sangat bersyukur karena berkat usaha sendiri juga bisa berhasil dapat beasiswa Untuk membagiakan orang tua Dan kembali ke Indonesia lagi menjejakkan kaki di tanah orang tua Dan mengenal teman-teman yang baru, suasana yang baru Dan lebih mengenal Indonesia itu seperti apa Nah inilah Malaysia Ini yang kita anjak sekarang ini Ini dapur Dapur Malaysia Jadi perbatasannya antara ruang tahun dengan Indonesia dan dapurnya Malaysia Nanti ada suasananya Tapi mirip-mirip Indonesia kan? Iya Jadi kondisinya di sana itu kan orang tuanya adalah buru Pak Jadi kalau anak-anak tidak punya bekal pendidikan Tidak punya bekal keahlian Maka kembali di sana juga pasti jadi buru lagi Maka kita di sini kami sampaikan bahwa Kalian boleh kembali di sana tetapi setelah menjadi tenaga kerja ahli Jangan kembali menjadi buru lagi Nah ini dia nih Di sini Indonesia Ke sana Malaysia Wow Hebat kan? Nah jadi kalau lama ke Malaysia itu Ya nggak pakai lama tinggal ke sini Karena perbatasan itu cuma ruang tamunya Indonesia dan dapurnya Malaysia Keren kan? Keren Dia itu cantik Makanya jangan boleh Nggak boleh lama di Malaysia Ayo pulang Lebih betah di sini Asalnya karena ramai teman bisa Bisa kenal lebih dalam Bisa dapat pengalaman dari teman-teman Aku jadi kangen ibuku Pertama hal datang di sini itu kan Ya di sini lah jalannya Terus lewat jembatan di sini Nah ini tuh jembatan Perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia Jadi jembatan ini Menjadi salah satu katakan bahwa Di sebelah sana itu Indonesia Di sebelah sini itu Malaysia Sebelumnya itu jumlah anak yang sekolah di sini Karena tidak dibantu biayanya Maka jumlah anak yang sekolah kurang Tetapi dengan ananya bantuan ini Tahun pertama kami langsung menerima empat puluhan siswa pak Jadi anak-anak masuk dalam jumlah besar Karena apa? Karena anak yang kurang mampu ini Secara ekonomi akhirnya bisa Karena ada subsidi dari pemerintah Akhirnya bisa menyokolahkan anaknya Membawa anaknya ke Indonesia Inilah salah satu bukti kecintaan kita pada Indonesia Dengan dibangunnya tubuh NKR ini Agar kita memperlihatkan kepada semua orang Kepada semua yang datang di sebatik ini Bahwa Indonesia tuh hidup Indonesia tuh tidak mati Dan kita sebagai penerus generasi bangsa Harus mencintai tanah air sendiri NKR harga? Mati! Karena orang tua saya Hanya sebagai perantau di sana Dan tidak punya kelengkapan surat-surat yang Diperlukan untuk bersekolah di Malaysia Jadi seharusnya saya Disekolahkan di Indonesia juga Karena supaya bisa pulangkan orang tua aja ke Indonesia nantinya Kalau orang tua saya tidak izinkan saya kerja Karena orang tua saya itu tidak ingin saya susah seperti mereka Saya salah satunya harus belajar Lebih giat Sebagai semangat akan kedorong tua saya Saya tidak ingin seperti mereka Kerja di negara orang lain Terima kasih telah menonton!